Kuasa Hukum Ferris Sambo, Arman Haris merasa bingung karena Majelis Hakim menyebut Putri Cendrawati tidak sakit saat dilihat dari rekaman CCTV di rumah Magelang. Menurut Arman, Majelis Hakim harusnya tidak bisa menyimpulkan hanya berdasarkan rekaman CCTV saja. Arman meminta sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua bisa berjalan dengan transparan dan adil. Dia menginginkan sidang tersebut terbuka. Ini sebenarnya. Saya juga bingung ya dengan persidangan. Dan kan kalau persidangan buktian-bukti dana itu kan memiliki secara matah-matah yang ada. Kalau Hakim sudah berkesimpulan bahwa melihat Ibu PC dari CCTV bahwa dia menginginkan Ibu PC itu tidak dalam keadaan sakit saya juga bingung bagaimana memastikan orang dari CCTV oh ini orang tidak sakit. Saya juga bingung Hakim langsung menyimpulkan seperti itu. Apakah dalam pemikiran Hakim itu harus melihat orang sakit itu pakai kursi roda? Ya? Atau dipakai? Saya tanya. Saya tidak tahu kalau sudah menyimpulkan begitu. Saya tidak berharap banyak dari persidangan ini. Bahwa kita akan buktikan secara adil dan transparan. Tapi kalau melihat dari dua kali persidangan Hakim seperti ini. Jujur saya tidak berharap banyak. Hakim sudah menyimpulkan dengan melihat kondisi seseorang dari CCTV dan menyatakan tidak sakit saya juga bingung. Apakah orang sakit itu harus dipakai? Saya tanya sama masyarakat. Apakah orang sakit itu harus dalam keadaan dikursi roda? Kan tidak juga. Kita sakit demam saja orang tidak bisa tahu dari CCTV. Badan kita tidak enak juga orang tidak bisa tahu. Jadi kalau Hakim sudah menyimpulkan begitu. Jujur saja saya saat ini tidak berharap banyak. Dari persidangan ini tidak akan terungkap fakta yang sebenarnya. Nah itu kan semua kesimpulan. Sebenarnya Hakim yang menurut saya yang adil. Harusnya dalam pertimbangan putusannya lah dia menyampaikan seperti itu. Inilah yang saya bilang. Saya tidak berharap banyak dalam persidangan ini. melihat dua, tiga kali persidangan ini saya sudah tidak berharap banyak artinya pokoknya memang ada kesalahan dari hakimnya saya tidak menyampaikan hakim salah tapi kalau hakim sudah mengumpulkan seperti itu saya tidak berharap banyak bahwa kita akan berusaha mengungkap fakta yang sebenarnya tadi saya dengar, saya keluar setelah melihat Pak Sambol sudah menjelaskan apa yang dia ketahui, apa yang dia perbuat, dia akui itu kita semua sama-sama dengar tetapi masih tetap, oh ini kalian yang dipercaya siapa? apakah Eliezer, ini ya apakah Eliezer yang harus dipercaya bahwa dia disematkan justis kolaborator, harus dipercaya? ya, sama-sama kita bisa melihat, bukan saya saya ingin tanggapan tersebut ya soal sebutkan hakim bahwa Pak Sambol sudah bergolong sama penjajatan ya itulah yang saya bilang itu kan menyimpulkan semuanya nantilah dalam putusannya aku silahkan untuk mempertimbangkan menurut kesimpulan hakim sama dengan kita nanti dari Kledoi kami jaksadio seperti itu kalau dalam persidangan seperti ini terus-terus diungkap seperti itu ya sehingga kalau saya nih sudah putusin aja lah gak usah kita panjang-panjang sidang apalagi kita sidang akhirnya sudah simpul kan kok klien kami berbohong ya, gak mau lagi ungkap pangkul udah putusin aja bersalah atau apa silahkan ada yang salah dalam persidangan kalau seran sidang kan saya bilang kita sama-sama nonton kita sama-sama nonton kita sama-sama nonton ya menurut saya harusnya peradilan itu persidangan itu yang fair yang adik ya biarkan semua orang menyampaikan apa yang dia ketahui dan apa yang dia rasakan dan bukti-bukti biarkan semua mengukapkan bukti-bukti yang ada ya itulah persidangan yang benar saya enggak bilang saya lempar haduk saya kan berjuang kan bukan saat ini saja di persidangan ini lagi masih ada pengadilan tinggi masih ada nasasi yang akan kita buka lalu seperti ini kalau udah seperti ini apa yang akan dilakukan selalu kita keberatan tadi saya dengar juga ada salah satu penasihat hukum keberatan itu benar loh apa yang bisa ya silahkan komisi judicial silahkan mengawasi kita berharap betul-betul mengawasi dengan adil dan dengar kita enggak minta ke macam-macam ya biarkan kami membuktikan biarkan semua saksi mengungkapkan apa yang dirasa apa yang dirasakan apa yang dilihat jangan semua saksi yang ngomong yang dirasakan dianggap ah saya gak percaya dijanggalan atau kita enggak dimasih yang menanggapkan bahwa memang keterangan yang disatakan oleh saya bersama sebagai saksi tidak yang ada ya itu kan kesimpulan kesimpulan itu silahkan dimasukkan dalam pertimbangan jangan sedikit-sedikit keberatan enak hilang kan keberatan apa yang disampaikan tadi salah satu penasihat hukum saya juga nonton setelah beliau keberatan saya keluar karena saya cek berapa semangat Pak tidak adil ini juga dengan ditolaknya pemajuan antara QPC di Sinat Sejata ya kan belum ditolak tapi keberatannya saya gak keberatan saya menyampaikan dasar hukumnya jadi apa yang saya sampaikan itu selalu ada dasar hukumnya saya baca